Bisa diceritakan secara singkat setahun terakhir ini kondisi real Situasi legislatif apa saja yang diperdakan dan sebagainya kan Persoalan tanah cukup ribet kan Apalagi Kang Dewan di Komisi 1 Kita juga pantau ada beberapa persoalan tanah yang sampai saat ini masih belum ada persoalan Padahal kota Celegon mendapat kota lengkap dari Menteri ATR Mungkin pendapat masyarakat ke saya begini Bang itu maksudnya kota lengkap tentang pertahanan dimana sih Mungkin dari sisi Dewan bisa menjelaskan seperti apa maksudnya kota lengkap amitrasi tentang BPN ini 43 ruang terbuka hijau menurut Kang Dewan sudah terlaksana Oke Sahabat Lugas TV salam Nusantara Assalamualaikum Wr Wb Siang hari ini Di tanggal 10 hari Senin tentunya Juni 2024 Kita memiliki program Meledak yang saat ini episode yang keempat Dan narasumber kita ini Sebenarnya tidak asing di Lugas TV Beliau sudah beberapa kali Kalau saya hitung dari awal itu sudah ada ke enam atau tujuh kali ini Tapi kali ini dalam program Meledak Kita akan coba mengangkat isu-isu satu tahun terakhir Terkait kondisi real yang ada di DPRD Kota Celegon Perda apa aja dan perda apa aja nanti ke depan yang belum diselesaikan Kita sama Tema yang kita angkat mengenal lebih dekat Haji Aam Amrullah Politisi PKS Kota Celegon Kita sapa Selamat siang Kang Dewan Selamat siang Terima kasih nih Kang Dewan Dengan kesibukan beliau kemarin Panitia pansus ke luar kota Dan meminta hari ini Dan ditepati Terima kasih ya Kang Dewan Kalau seperti ini Pejabat enak nih Kang Dewan Banyak kita undang Pejabat Baik Dewan itu selalu masih sibuk Saya tahu sibuknya apa ya Oke Kang Dewan silahkan menyapa sahabat Lugas TV Terima kasih Bang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Lugas TV yang saya hormati Terima kasih kepada Bang Badi yang sudah mengundang saya disini Untuk kesekian kalinya Gimana perubahan ya Kang Ini luar biasa Sudah cukup lama saya tidak kesini Ini sudah sangat luar biasa Terima kasih Kang Dewan Suasanya sudah sangat bagus sekali Terima kasih Kang Dewan Haji Aam Abdullah Anggota DPRD 2 PRD Pernah kulit panggul di Pasar Baru Merak Bisa diceritakan secara singkat Setahun terakhir ini kondisi real Situasi legislatif Apa saja yang diperdakan dan sebagainya Kang Baik terima kasih Setahun terakhir di Pasca Pemilu Atau kemarin bersamaan dengan Pemilu Kami di DPRD masih tetap menjalankan tugas-tugas Sebagai DPRD terutama tugas pokok ya Yang utama yaitu penganggaran Karena penganggaran jangan sampai berhenti Jadi masyarakat Cilegon tidak bisa menikmati APBD Cilegon Itu yang paling utama Kemudian kita juga punya tugas yang utama yaitu Pembentukan peraturan daerah Jadi setiap tahunnya tidak kurang dari 10 sampai 15 perda Baik itu yang inisiatif Yang lahir dari DPRD Maupun yang dari sekotip Ataupun yang memang Ada perda yang juga Turunan dari pusat Yang harus diikuti oleh perda Jadi tetap walaupun kami sibuk Di legislatif dan pemilu kemarin Tetap kita menjalankan tugas Dan terutama juga tugas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Esekutif lah pada umumnya Oke luar biasa Walaupun disibukan dengan kontestasi politik Di Pileg 2022 pewarian lalu Namun pengawasan dan kontrol tentang APBD Berjalan dengan maksimal seperti biasa Luar biasa Kang Haji Ah Mamruo Menimba ilmu di SD Negeri Cimanglit MTS Negeri Persis Samarang Iya betul MA Persis Rancang Bango Wah luar biasa Kabarnya Pileg 2024 kemarin tidak lolos nih Untuk yang 3 pro D Boleh nih berbagi cerita Pandangan Kang Haji Seperti apa demokrasi di kota Celegono Iya sangat luar biasa kemarin ya Seperti pengamat-pengamat nasional memang Sudah diprediksi luar biasa tahun 2024 Terkait Pileg kemarin Boleh dikata Kata pengamat-pengamat nasional Pileg yang paling brutal Memang di luar Dan yang brutal itu terjadi enggak di kota Celegono Sangat terjadi Sangat terjadi Oke lanjut Kenapa di bilang brutal Karena dia tadi Sudah tidak melihat lagi Tentang background Kiprah di masyarakat Tidak Yang dilihat Yang penting siapa yang paling besar Besar badannya Besar segala-galanya Oke Bisa lanjut kan Artinya Bentuk demokrasi Menurun Seperti apa Nanti ke depannya ini Pesan daripada Kang Dewan Kalau melihat Fenomena yang 2004 kemarin Saya katakan memang Secara kualitas Menurun Kenapa menurun Karena sekali lagi Bukan karena saya tidak terpilih Tapi karena saya memang mengalami Pemilu ini sudah Dari 98 ya 98 reformasi sampai hari ini Memang kemarin yang paling berperan adalah Finansial Finansial Karena mungkin situasi ekonomi juga di kita Bagaimana masyarakat membutuhkan itu Dan ini menjadi perhatian bagi kita semua Terutama dewan-dewan terpilih Bagaimana bisa mengadvokasi Bisa juga memberdayakan ekonomi-ekonomi masyarakat Sehingga ekonomi masyarakat ini Naik Karena berbanding lurus Ketika ekonominya Bagus gitu kan Maka Pemilih pilihan-pilihan politik itu Menjadi rasional Tidak lagi melihat Tadi yang besar Itu Dari Kacamata Seorang legislatif Kami sebagai kontrol sosial Pers ya Empat pilar demokrasi Melihat hal yang sama Kang Dewan Kami melihat memang fenomena Yang terjadi Mulai dari reformasi 98 Bisa dikatakan hampir sama Bahwa politik demokrasi kita Untuk 2024 ini Cukup berpotensi brutal Dan mungkin ini akan berkelanjutan Ke pilkada serentak 2024 Ini kacamata kita Karena melihat memang Penensial itu Ataupun bisa dikatakan logistik Logistik itu masih berperan aktif Nanti di 2024 Sapa logistik yang besar Akan berpeluang Bisa menggait hati Apa Suara Apa pandangan Bang Dewan Betul Karena di masyarakat itu Baik pileg maupun pilkada Sudah menjadi mindset Bahwa itu adalah Pesta Pesta Rakyat Dan identik pesta adalah Kalau pesta itu ya identiknya semua harus makan Gitu kan Semua harus senang Siap Jadi tidak menutup kemungkinan Bahwa juga itu hal yang paling di Apa namanya Dipertimbangkan oleh partai politik Terhadap calon-calon Kepala daerah saat ini Di sisi popularitas Elektabilitas Tentu yang paling pokok adalah Isi tasnya yang dilihat Gitu kan Itu sudah Kesitu mengarahnya Karena tidak dipungkiri Logistik pemilu ini tidak sedikit Gitu kan Dan masyarakat melihat Ya kalau demokrasi Pesta rakyat Ya kita juga harus ikut pesta Siapa yang punya banyak logistik Padahal Secara definisinya bukan itu ya Karena Pesta untuk suatu acara hajatan Sama demokrasi itu Cukup berbeda Tapi Asumsi masyarakat Mungkin Adalah yang Yang membuat ini Kalau pesta ya harus Oke terima kasih Kang Dewan Luar biasa Apa namanya Analisa ataupun Pandangannya terkait tadi Fenomena Yang terjadi di Akhir-akhir ini Di negara kita Dan juga terjadi di kota Oke pertanyaan berikutnya Kang Kang Haji Ambrouw Pernah menjadi ketua Pagiupan Pedagang Pasar Merak 2014 Boleh nih Kang Sedikit review lah ya 2014 Mendapat Perolian suaranya Berapa 2019 Mendapat Perolian suara Dan 2004 Ini perolian suara Apa Dan Nanti Setelah Tidak menjadi lagi Menjadi Wakil rakyat Boleh nih bocoran Apa kegiatan Kesibukannya nanti Terima kasih Bang 2014 Saya terpilih Anggota DPRD Kursi terakhir Saat itu Hanya mendapatkan suara pribadi itu 1017 Oke Ini pribadi ya Suara pribadi Dan mendapatkan kursi terakhir Duduk lah nih Duduk Oke 2019 Tidak ada yang memprediksi Saya duduk Oke Hanya kulit panggung gitu ya Aktivitas saya hanya Iya Pedagang kecil Pedagang biasa gitu kan Siap-siap Nah 2019 Kita berkiprah di masyarakat Selama 5 tahun Masyarakat merasa senang Merasa puas Dengan Yang saya lakuin Itu Tidak terlalu banyak keluar biaya Masih Standar-standar aja Itu mendapatkan Suara 2249 Oke Jadi 100% lebih Saya nanggung Nah di 2024 Kemarin Saya hanya mendapat 1400 suara Karena tadi Itu tadi Fenomena tadi Kalau dilih bilang Kiprah Apa yang tidak Saya lakuin buat Masyarakat Oke Kalau soal itu Jangan ditanya Kita juga mantau Oke Iya luar biasa Dan kegiatan apa nanti Boleh gak di Kang Dewan Nanti aktivitas Saya akan di politik Tetap di politik Walaupun mungkin Tidak menjadi apa-apa ya Karena di politik itu Tidak mesti Harus menjadi pejabat Aktif di politik itu Sudah menjadi Darah daging saya Tetap kita aktif di PKS Dengan kiprah Atau posisi yang berbeda Dan tentunya Tetap berbisnis Melanjutkan bisnis Di Sekitaran Cilegon Dan Pulau Merak Itu bang Ininya kegiatannya Oke Tadi masih terkait Selama 10 tahun nih Kang Dewan Identiknya pejabat Itu kan ketika Mau maju Baik dia di Eskutip Maupun di Legislatif Ada janji-janji Ke masyarakat Nanti kalau saya duduk Saya akan A, B, C, D, E, D Mungkin Kita gak pantau Janji dari Secara Senipikan Janjinya Kang Dewan Waktu itu Kira-kira Selama 10 tahun ini Janji yang sudah Disampaikan Kang Dewan Maupun di forum-forum Tentu Sudah terjawabkah Atau seperti apa nih Kang Dewan Iya Bang Memang Fenomena Saat Pilkada Ataupun saat Pileg Orang-orang Atau calon-calon Yang memang Belum berbiasa Di dunia politik Maka dia akan Berjualan janji Dan kebetulan Saya selama Jadi anggota Dewan Dari pemilihan Kepemilihan Saya belum Banyak Menjanjikan apa-apa Selain Saya bilang Saya akan Memaksimalkan Apa yang menjadi Peran saya Untuk masyarakat Saya ini wakil masyarakat Masyarakat maunya apa Itu yang akan saya perjuangkan Salah satu contoh Masyarakat pengennya air Saya perjuangkan air Bagus Saya perjuangkan jalan bagus Dan Alhamdulillah Semua perjuangan-perjuangan itu Boleh dicek Boleh dilihat Sertralisasi Apa yang menjadi Pak Haji Ada jejak digital Iya Ada jejak digitalnya Boleh dicek di lapangannya Akan gitu Jadi Apa yang menjadi Keluhkosa masyarakat Tidak pernah Tidak saya respon Saya respon Nomor saya Satu kali 24 jam hidup Kapan saja masyarakat Mau menelpon Mengeluh kesan Masalah kesehatan Pendidikan Jalan Air bersih Itu insya Allah Saya respon semua Termasuk juga Pemberdayaan-pemberdayaan Yang ada di lingkungan Saya lebih dalam lagi Terkait ini Kang Dewan Politisi PKS Perumda Perusahaan air minum Daerah Yaitu PDAM Tentunya Saya melihat Perjuangan Kang Dewan Bagaimana Pengelolaan air bersih Apalagi Ini musim Elino Kemarin itu Cukup Frontal Ya Baik di beberapa Pertemuan Pertanyaan saya PDAM Kota Celegon Mandiri Ya PDAM Mandiri Sejauh ini Kita pantau Mohon diluruskan Kecamatan Pulau Merak Dan Grogol Itu belum Ada PDAM Ya Sedangkan Swasta Ya Puluhan tahun Ada di Pulau Merak Dan Di Kecamatan Grogol Pertanyaan saya Sederhana Apakah Selama Sepuluh tahun Ini Tidak Pernah Menyampunan Kesekutif Ususnya Ke PDAM Terkait Kebutuhan Air bersih Yang ada Di Kecamatan Pulau Merak Silahkan Jadi Salah satu Konsensi saya Selama Sepuluh tahun Itu Di Pulau Merak Di samping Memang Banjir Dan juga Yang terpenting Adalah Air bersih Karena Saya keliling Ke masyarakat Lango Ke masyarakat Bebakan Turi Suralaya Cipala Apalagi Gunung Batur Itu yang Paling Dikeluhkan Adalah Air bersih Terutama Di musim Kemarau Saya Waktu itu Bukan waktu itu Dari semenjak Awal Saya menyampaikan Kepada Pemkot Dengan berganti-ganti Kepala Daerah Saya selalu Menyampaikan Harus ada Solusi-solusi Yang tercepat Baik Jangka panjang Jangka menengah Dan jangka pendek Jangka pendek Saya bilang Perbanyak Sumur War Dan itu Kemarin Sempat saya ngamuk Juga waktu Dirapat anggaran Itu Direspon oleh Ketua DPRD Direspon oleh Bapak Beda Direspon oleh Sekda Direspon juga oleh Pak Wali Menganggarkan Tahun 2024 ini 17 titik sumber Itu jangka pendek Jangka panjangnya Itu kan Saya bilang Tetap harus Karena kalau sumur Air dalam itu Pasti ada Habisnya Nah itu harus Ada sumber air baku Dan pipanisasi Waktu itu Saya sudah Mendudukan Bapak Beda Direktur PDAM Kemudian PU Ayo duduk bareng Berapa hitung Anggarannya Kalau memang Cilogon tidak mampu Kita ini masih punya Provinsi Masih punya pusat Dan untuk hal-hal Yang mendasar Seperti air bersih Mereka akan Cekat respon Akan cepat Membantu Kenapa? Karena Saat ini PDAM Cilogon Belum 20% Melayani Kebutuhan Air masyarakat Belum 20% Belum 20% Masih sekitar 17% Oke Dan itu PDAM sudah menjawab Benar Benar itu Jadi terparah Memang Grogol Belum merangkut Sama sekali Yang selalu bilang Bahwa air bakunya Tidak ada Dan Intinya Sebetulnya Bukan masalah Kemampuan Masalah apa? Kemauan saja Kalau kemauannya Kuat Serius Fokus Kemauan ya Yang saya bilang Tadi kan Swasta ada Political will Bahasa Political will Bagus Ingin memperjuangkan Masyarakat Pasti bisa Dan itu Kita punya Berbagai Kemampuan SDM Infrastruktur Termasuk juga APBD APBN Provinsi APBN Propusat APBN Provinsi Itu mereka sangat Membantu terkait Hal-hal itu Tinggal bagaimana Yang disini ini Pinter-pinter Tanda kutip Untuk apa Melobi Memaparkan Bahwa inilah Kebutuhan kami Dan kami Tidak sanggup Untuk bisa Membiayai Misalnya Pipanisasi Dari sana Sampai ujung sana Itu sangat bisa Industri juga Diajak pasti Mau Ya tinggal Saya sudah sangat Cerahkan Political Nah Political will Itulah yang harus Bener-bener Ingin membantu Masyarakat Oke Kang Dewan Pemerintah kota Cilegon Masih terkait PDAM Kemarin Meluncurkan Produk air bersih Cilegon Artinya tadi Kang Dewan Mereka Baru 17% Yang bisa Meng-cover lah Kebutuhan air minum Dan saat ini Ada inovatif Inovasi yang luar biasa Produk kemasan Untuk Artinya ini dijual Mungkin di luar kota Cilegon juga Nanti ininya Apa Distributornya Atau kemana Ini sasarannya Pandangan seorang Kang Dewan Terkait Produk Kemasan air minum Cilegon Padahal Kebutuhan PDI Baru 17% Ya artinya Kalau saya melihat Itu sasa saja Tapi yang perlu Diingat dan digaris Sebawahi oleh PDIM dan Pemerintah Cilegon Bahwa hadirnya PDIM itu Bukan semata-mata Profit orientin Profit orientin Bukan Tapi yang terbesar Ada bagaimana Melayani 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 masyarakat Cilegon Kebutuhan Poko air bersihnya Itu harus layani semua Ibaratnya Kalau tingkat nasional PLN Lah gitu ya Jadi kebutuhannya Itu harus terpenuhi Semua Setelah itu Ya silahkan Mau bikin kemasan Mau bikin galon Segala macam Silahkan Kalau memang Kebutuhan masyarakat ini Sudah terpenuhi Karena sekali lagi Hadirnya BUMN BUMN Tujuannya Bukan hanya Profit orientin Tapi pelayanan Kepada masyarakat Kalau sekarang Masyarakat pulau merah Saja masih Payah Grogol masih Payah air bersih Kenapa Nggak fokus di situ Sudara kita Di beberapa Perbukitan Masih informasi ya Kalau di musim hujan Sehingga Kalau kemarau itu Pagi-pagi Subuh-subuh Sudah ngambil air bersih Bukan sekedar informasi Kalau saya cek Kalau ada Dejak digitalnya Ada Saya nemuin Ibu-ibu pagi-pagi Sudah ngendong galon Mending kalau jalannya Dakar Dari bawah Kita jalan kaki aja Udah payah Bisa nih Dari Kang Dewan Ibu-ibu itu Diminta dong PDAM itu Jemput bola Kasih air kemasan Cilegon ke sana Oke luar biasa Berikutnya Kang Kang Haji Alhamdulillah Lahir di Garut 3 April 1981 43 tahun Wah luar biasa Umur 33 tahun dong Udah menjadi anggota Dewan Masih muda Oke Persoalan tanah Cukup ribet Apalagi Kang Dewan Di Komisi 1 Kita juga Pantau Ada beberapa Persoalan tanah Yang sampai saat ini Masih belum ada persoalan Padahal Kota Cilegon Mendapat kota lengkap Itu Dari Menteri ATR Mungkin pendapat Masyarakat ke saya begini Bang itu Maksudnya kota lengkap Tentang pertanahan Gimana sih Ya kan gitu Mungkin dari Sisi Dewan Bisa menjelaskan Seperti apa Maksudnya kota lengkap Amitrasi tentang BPN ini Kang Iya Jadi memang kemarin Dapat ya itu Cilegon Salah satu Kota di Indonesia Nomor sekian Nomor 14 Dari Nusantara Kota lengkap Administrasi secara BPN Ya Mungkin penilaiannya Saya belum tahu Tolak ukurnya itu apa ya Tapi Yang saya pahami Dan yang saya masuk Ke kantor saya itu Persoalan-persoalan Pertanahan itu Sangat luar biasa Hampir hari-hari saya Menadvokasi Memediasi Terkait persengketaan tanah Baik itu Pemerintah dengan Perorangan Perorangan dengan Perorangan Perorangan dengan Perusahaan Waduh luar biasa Kasus-kasus pertanahan itu Yang Masuk ke Dan itu dirasakan Kang Dewan kan Laporan itu ya Jadi yang paling Tiba-tiba ini muncul nih Nah muncul Itu saya belum tahu Nanti harus ditanya Olah ukurnya apa kan Kota lengkap administrasi itu Hanya administrasi saja Atau seperti apa kan Jadi Komisi 1 tentunya Membidangi itu Artinya tadi sudah masuk Sejauh ini Yang bisa dilakukan Dari teman-teman Dari Dewan Ususnya Komisi 1 Seperti apa Menjawab Problematika Yang dihadapi masyarakat Terkait pertanahan ini Ya pertanahan itu Pertama Permasalahannya itu Ada yang Ya mohon maaf Tak sebut ya Ada yang memang Secara Legalitas surat Dan SHM segala macam Gak ada Kemudian Ada yang Ada SHM nya Tapi letaknya Di serobot orang Itu ya Itu berbagai macam Persoalan Yang menjadi Tugas Poko Di DPRD itu Bagaimana Memediasi Kedua belah pihak Biasanya Mencari Win-win solution Jangan sampai Ada yang ke pengadilan Tapi gak jarang juga Yang ujung-ujungnya Ke pengadilan Silahkan Karena memang gak ketemu Di DPRD silahkan Tapi setiap Sifatnya Advokasi Kita Advokasi Kita Mediasi Kemudian ketemu solusi Selesai Alhamdulillah Ketika Kalau tidak selesai Silahkan Ada jalur hukum Ada jalur hukum Yang memang sudah Disiapkan oleh negara kita Karena negara Negara hukum ya Tapi biasanya Kita Usahakan Selesai Dan alhamdulillah Banyak yang selesai juga Oke Luar biasa Sebagai penasihat Yayasan Insani Pulau Merak Masih penasihat Masih Wah luar biasa Saat ini Ada Usaha Kita pantau Setiap musim Idul Abda Penjualan Daging kurban Boleh nih kan Diceritakan Awal mula Kegiatan ini Dan Tiap tahun Mengalami Kenaikan Atau seperti apa Ya saya dari Sebelum jadi anggota DPR Sudah berbisnis Di hewan kurban Tahun 2010 2011 Itu udah Mulai Kemudian Sampai hari ini Alhamdulillah Kalau seginya naik Tapi tentunya Ada fluktuasinya Ketika ada Wabah-wabah Seperti tahun 2022 2023 kemarin Ada wabah PMK Ada semacam-macam Tapi alhamdulillah Tahun ini Alhamdulillah Tidak ada Dan Penjualan Si alhamdulillah Naik terus Sampai hari ini Mungkin untuk Sapi kerbo itu Sekitar 200an Sudah terjual Untuk domba Kambing itu Ya sekitar 300an Sudah Jadi grafiknya Setiap tahun naik Karena memang Mungkin jumlah penduduk Juga naik Jadi orang-orang Yang membutuhkan Tapi untuk Titik lokasinya Baru satu Atau berapa Kalau saya punya Banyak mitra Kalau untuk Lokasi Utamanya Di Merah Mitra saya Ada yang di Wujud Negara Satu orang Di Cilegon Ada tiga orang Mitra saya Pedagang-pedagang Di Anyer dua orang Di Serang ada dua orang Oke gitu ya Jadi kita bukan hanya Menjual ke user Tapi juga ke pedagang-pedagang lagi Wah luar biasa Mengalami peningkatan tiap tahun Alhamdulillah Oke luar biasa Sebagai politisi PKS Yang juga partai pengusung Pasangan wali kota Dan wakil wali kota Pada pilkada yang Empat tahun yang lalu Ya Saya mau menunjukkan nih Janji-janji politik Pasangan kita nih Minta tanggapannya nih Kang Mungkin Sebagai partai pengusung Kan bisa aja nih Apa-apa aja yang sudah Dilaksanakan Dari pemerintahan saat ini Ada Ini Ini hanya Secara global aja Nggak secara 43 Ruang terbuka hijau Menurut Kang Dewan Sudah terlaksana Sudah beberapa Tapi belum 100% Belum berapa persen Hanya beberapa persen saja 25 ribu Penerapan tenaga kerja Itu juga sudah Tapi ya tadi Tidak Tidak 100% Nah masih Hanya beberapa persen Saja Oke 10 juta Dana Dana Stimulan Untuk operasi DKM Ya kalau itu Saya juga Sebagai Tua DKM Merasakan sudah mendapatkan Dua tahun berturut-turut Ya Artinya setiap Setahun Dirapel gitu Jadi penerimanya 20 tahun Eh 20 20 juta itu Dalam dua tahun Misalnya 2021 2022 Nggak dapat Nanti 2023 Dapat lagi Itu sudah terlaksana Cuman jumlah Untuk masjidnya berapa Saya belum begitu Paham ya Oke Tapi yang jelas Saya merasakan itu sudah 5 ribu Biasiswa pulsa Sarjana Sarjana juga Pulsa Sarjana juga Terlaksana Cuman Masih banyak Yang perlu diperbaiki Dan jumlahnya juga Tidak sampai 5 ribu Oh luar biasa Tandewan Kartai PKS Pilek kemarin Baru bertahan Start 4 kursi Bagaimana Untuk Pirkada 2024 ini Saat ini kan Wakil Wali Kota Dari PKS Ada Kita mendengar Dari pantauan media itu Sudah mulai ada Kaum Hawa Ya Yang akan Di Diusung Lagi itu ya Mungkin sesama Kader Sesama Politisi PKS Boleh ini Dari Dilugas TV ini Menampaikan Seperti apa Komitmen Daripada Informasi Yang kita dapat Apa namanya ya Yang akan diusung Ibu Uyun Ya Bang Karena sebagai Partai politik Tentunya setiap Momen pemilu Baik itu Pilek ataupun Pilkada Maka kita harus Turut aktif Sebagai partai politik Karena itu sudah menjadi Aturan Undang-undangnya Partai politik Tidak boleh abstain Alhamdulillah 2020 Menempatkan Wakil terbaik Yaitu Pak Sanuji Yang saat ini Ditugaskan oleh partai Untuk Menjadi Calon Bupati Lebak Masih di Banten Masih di Banten Tanpa kelahiran beliau Itu Di PKS Mau tempatkan Dimana saja Kita tidak bisa menolak Nah kemudian Kemarin sudah Dideklarasi Di Sikopindo Bahwa yang diusung Untuk Pilkada Cilegon itu Ibu Nuratul Uyun Yang saat ini Selaku Wakil-wakil DPRD Kota Cilegon Dan tentunya Beliau Terpilih juga Jadi anggota DPRD lagi Tapi karena Perintah partai Tetap Beliau harus Meninggalkan DPRD-nya Posisinya apa Yang jelas Masih Kita Komunikasi Dengan Mitra koalisi Karena PKS Belum cukup Untuk mengusung Artinya Butuh kerja-kerja Politik lagi Betul Butuh kerja-kerja Politik Dan Solid PKS Beserta anggota Dan pengurusnya Mengusung Ibu Haji Nuratul Uyun Dan mungkin Saat ini Pasinya Bagaimana Berkomunikasi Dengan semua Artinya Yang ditawarkan C1 Walaupun Ujung yang C2 Itu tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Nanti karena kita akan melihat secara realistis PKS masih 4 kursi Mungkin nanti berkoalisi dengan siapa Dan kesepakatannya seperti apa Baik C1 Mupun C2 Beliau Siap Menjalankan Amanah partai Dan tentunya juga Menjalankan Amanah masyarakat Saat nanti terpilih Menjadi Kepala Daerah Di Kota Cilebo Luar biasa Tentunya seperti kata Kang Dewan Yaitu Fenomena Demokrasi Ya Untuk di Pilkade ini juga Cukup Tidak beda-beda tipis Dengan Pilpres Mudah-mudahan Nanti kerja-kerja politik Daripada PKS Dan teman Daripada Koalisi Mitra Koalisi Dapat Sedikit Ataupun banyak Mencerdaskan Masyarakat Kota Cilebo Bagaimana Demokrasi Bagaimana Pesta demokrasi Yang sesungguhnya Bukan karena Berbagi bersama-sama Makan bersama Mudah-mudahan Terima kasih Kang Dewan Luar biasa Bincang-bincang kita Hari ini Sahabat Lugas TV Di program Meledak Mengenal lebih dekat Sosok Narasumber kita Yaitu Kang Haji Am Amrullah Yang Dua priodih menjadi Anggota DPRD Dan saat ini Beliau mengatakan Belum terpilih Di 2024 ini Namun dia tetap Masih di Politisi Ataupun di PKS lah Masih Ini luar biasa Karena mungkin 10 tahun Keniru jam Tarasumber kita ini Kami dari Lugas TV Mantau Saya bukan Membanding-bandingkan Cukup kalau Seperti Perwakilan rakyat Sudah dilaksanakan Ya Menimal Di Dapil Beliau Sudah ada Mempaat yang kita Lihat Dari sisi Vokalnya Dari sisi Kerja-kerja beliau Selama Kurang lebih 9 tahun ini Mau 10 tahun Terima kasih Kang Dewan Sekali lagi Untuk inti sari Saya serahkan kepada Pak Blankot Ya Baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Sama-sama Perbincangan Dengan narasumber kita Siang ini Semoga Semua menjadi Inspirasi Dan Pencerahan Untuk kita semua Disini Pak Blankot Menangkap Beberapa Benang Merah Politik Sudah menjadi Darah dagingnya Kata Kang Haji A Tetap konsisten 24 jam Membantu Masyarakat Air bersih Untuk masyarakat Salah satu Prioritas Yang telah Didobrak Perjuangkan Dilogislatif Dan Eksekutif Disamping Anggota Dewan Juga Berbisnis Hewan Kurban Terakhir Kurbankanlah Hewan Bukan Kurbankan Masyarakat Dalam Berpolitik Politik Politik tidaklah kejam Yang kejam Manusianya Yang tak Bermoral Begitupun Sek Tidaklah kotor Yang kotor Manusianya Yang bejat By Profesor Dr. Jakob Alvinus Sampai jumpa Di session Yang akan datang Terima kasih Tidak Tidak Tidak